Sama-sama bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa lebih dari sebulan tidak diangkut sampah di belakang pasar Balai Endah, Kabupaten Bandung, Kamis Pagi menumpuk. Tumpukan sampah telah mengganggu aktivitas warga yang melintas selain bersumber dari pasar, sampah tersebut pun berasal dari sampah rumah tangga yang dibawa pembeli. Beginilah kondisi tumpukan sampah di belakang pasar tradisional Balai Endah, Kabupaten Bandung, yang menumpuk akibat tidak diangkut selama lebih dari satu bulan. Tumpukan sampah di belakang pasar ini mengganggu aktivitas warga yang hendak membeli keperluan rumah tangga di pasar Balai Endah. Dengan adanya tumpukan sampah ini, aroma bau tak sedap sering tercium di sekitar lokasi di kalapanas terik matahari. Bahkan karena tak diangkut di antara sela-sela sampah ini, banyak belatung yang keluar. Belatung yang bersumber dari tumpukan sampah ini banyak yang telah menjadi lalat, bahkan ketika warga pasar tengah minum kopi, kumpulan lalat sering menggerumuni. Tumpukan sampah yang bergunung di pasar Balai Endah ini tak hanya dihasilkan dari pasar saja, tak sedikit juga pembeli yang berangkat ke pasar dari rumahnya membawa sampah. Bapak, ini Bapak tiap hari lewat sini, Pak? Saya memang catur terus tiap hari di sini. Hari ini ada sampah kayak gini, gimana Pak? Keganggu nggak? Kalau ganggu Pak pasti karena baunya, baunya benar-benar menyengat dan terutama lalat. Kalau minum kopi kalau nggak ditutup tuh lalat, langsung banyak sekali ya. Oh di daerah sini berarti kalau minum makan atau minum harus tertutup. Dan kita harus pakai masker dulu ya. Ini Pak, udah berapa lama emang supaya ini kayak gini? Kalau seingat saya mah sebetulnya mah nggak lama, cuma hitung-hitungan. Kayaknya satu bulan, 10 harian lah yang mulai kelihatan menumpuk. Banyaknya tumpukan sampah di pasar Balai Endah terjadi bukan kali ini saja. Sebelumnya juga sampah di tempat pembuangan sampah sementara ini sering menumpuk karena tempat pembuangan akhir salimukti di Kejamatan Cipatat telah penuh. Warga berharap agar tumpukan sampah di pasar Balai Endah segera diangkut agar pengunjung pasar tradisional Balai Endah tidak terganggu.